Al-Fatihah 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 Allahu Akbar Baik sholat jama' takdim maupun jama' takhir dapat dilakukan secara munfarid ataupun berjama'at Allahu Akbar Allahu Akbar Azan dikumandangkan satu kali dilakukan dua kali yaitu sebelum sholat yang pertama dan setelah salam sholat yang pertama menjelang sholat yang kedua Allahu Akbar Allahu Akbar Ash'hadu an la ilaha illallah Ash'hadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala salah Hayya ala falah Tadu qamati sholat Tadu qamati sholat Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Saudara Mengkosor sholat adalah memendekkan jumlah rokaat dari empat rokaat menjadi dua rokaat Dengan demikian, sholat yang dapat dikosor adalah sholat zuhur, asar, dan na'isha Kebolehan untuk mengkosor sholat diberikan kepada musafir atau orang dalam perjalanan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bepergian yang menyebabkan kebolehan mengkosor sholat bukan saja pada waktu tidak aman, melainkan juga pada waktu aman Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bagi musafir boleh menjama sekaligus mengkosor sholat Seperti menjama dan mengkosor sholat zuhur dan asar Atau menjama sholat maghrib dan isya dengan mengkosor sholat aisyahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi